Apa yang terjadi di Indonesia atas hutan-hutan yang ditebang atau hutan yang dibakar untuk menanam kelapa sawit dan semua industri. Jadi ini sesuatu yang buat saya sangat khawatir, takut, dan sama sekali nggak kepingin segala sesuatu yang seperti ini menjadi lebih besar lagi. Karena kan kita tahu bahwa hutan itu adalah paru-parunya dunia dan hutan itu penting, hutan itu perlu dan sangat vital untuk kehidupan, untuk kemanusiaan. Dan masyarakat adat adalah orang-orang pintar yang seharusnya kita dengarkan karena mereka adalah orang-orang yang mengerti rahasia-rahasia dunia, rahasia hutan. Yang mengerti, yang bisa ngomong dengan, yang bisa mungkin menerjemahkan bahasa-bahasa hutan. Mestinya dengan adanya Climate Conference di Paris sekarang ini, sebisa mungkin memberi waktu dan tempat untuk kepada masyarakat adat untuk supaya mereka bisa berbicara. Karena mereka lah yang tahu masalah sebenarnya. Tapi kalau kita masyarakat bergerak, dan semakin banyak orang yang bergerak, dan semakin banyak lagi, semakin kita berisik untuk sesuatu yang positif seperti ini, yang sangat penting seperti ini, ini adalah sesuatu yang kesannya tuh noble, yang bersahaja. Terima kasih.